Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali dalam saluran ini untuk membagikan cerita inspirasi dan hikmah. Hari ini, kita akan membahas tentang seorang Yahudi, Cohen, yang memilih untuk memeluk agama Islam dan mendapatkan reaksi keras dari orang-orang Israel. Mari kita simak kisahnya. Cohen, orang Yahudi yang masuk Islam dan dihujat orang Israel. Cohen adalah nama awalnya sebelum masuk Islam. Saat itu dia seorang Yahudi dari kelompok Askenazi. Askenazi merujuk pada orang Yahudi yang datang dari Barat. Cohen tahu secara mendalam ihwal agama Yahudi. Namun takdir membawanya ke sebuah pengalaman menarik untuk belajar Islam melalui percakapan di chatroom, di internet, yang diawasi oleh Organisasi Keagamaan Ekstremis Yahudi SAS. Selama dua tahun, Cohen tetap berhubungan dengan saudara muslimnya bernama Muhammad dari Arab Saudi yang sering berbicara dengannya tentang keesaan, ketuhanan, dan hal-hal lain. Dari situ, Cohen membuat perbandingan antara agama Yahudi dan Islam. Dia juga mengulas terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Disinilah ia memutuskan untuk masuk Islam dan memilih nama Yusef Khattab daripada Cohen. Keputusan Yusef Khattab, istri, dan anak-anaknya untuk masuk Islam memicu badai di kalangan agama Yahudi, terutama di kalangan gerakan SAS, tempat ia tergabung. Salah satu warga Israel dari gerakan keagamaan SAS menilai apa yang dilakukan Yusef merupakan bentuk kegilaan dan harus ditangani dengan memasukkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa. Rekan seagamanya di Israel, yang tidak memahami keputusannya dari waktu ke waktu, terus mengganggu keputusannya. Polisi Israel juga mengganggunya di rumah barunya. Yusef, yang baru beragama Islam, menekankan anak dan istrinya menjalankan ritual Islam dengan baik. Adapun orang tuanya masih menganut agama Yahudi. Menurut Yusef, orang tuanyalah yang menjadi alasan penghasutan polisi dan penganut agama Yahudi lainnya terhadap dirinya, istri, dan anak-anaknya. Kemudian, Yusef, terpaksa pindah ke Yerusalem Timur setelah dia tinggal di pemukiman Buskatif di jalur Gaza. Anggota keluarga Yusef Khattab sekarang memiliki nama Arab. Istrinya bernama Komar Muhammad Khattab, sebelumnya Luna Putra tertuanya bernama Abdul Rahman, sebelumnya Shalom Rahamim, Hasibah, Abdul Aziz, dan Abdullah. Meskipun hukum Israel mengizinkan kebebasan beragama dan memberikan warga negara hak untuk masuk agama yang mereka inginkan, masuknya Yusef ke Islam ditanggapi oleh warga Israel dengan penolakan, pertanyaan, makian, keheranan, cemohan, dan ketakutan terhadap warga Israel lainnya yang masuk agama Islam. Pengacara Dina Sibli, yang membela kasus Yusef, mengatakan bahwa dia telah mengirimkan surat kepada pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan Agama dengan surat tertulis yang menjelaskan rincian kasus dan memaparkan kebenaran tentang masuknya keluarga Yusef Khattab ke Islam. Menghadapi penundaan Kementerian Agama dalam merespons, Sibli mendekati Kementerian Kehakiman, yang menyebabkan Kementerian Agama mencabut sikapnya. Sertifikat pun dikeluarkan untuk mengubah agama Yusef dan seluruh anggota keluarganya. Setelah itu Kementerian Dalam Negeri mengubah agama Yusef Khattab dan keluarganya dalam daftar penduduk dan mengubah nama Ibrani mereka menjadi Arab. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Mualaf Kohen, seorang Yahudi yang memilih untuk memeluk Islam dan menghadapi hujatan dari orang-orang Israel, adalah sebagai berikut. 1. Kebebasan beragama Kisah Kohen mengingatkan kita akan pentingnya kebebasan beragama. Setiap individu memiliki hak untuk memilih agama yang diyakininya tanpa takut dihujat atau dihakimi oleh orang lain. Ini mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan kesetaraan. 2. Ketabahan dan keberanian Kohen menunjukkan ketabahan dan keberanian dalam menghadapi hujatan dan tekanan dari masyarakatnya. Kisahnya menginspirasi kita untuk tetap teguh dalam keyakinan kita, meskipun menghadapi rintangan dan tantangan yang besar. 3. Kekuatan iman Kohen memilih untuk memeluk Islam menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Meskipun dihujat dan dihadapkan pada kesulitan, dia tetap teguh dan memilih untuk mengikuti keyakinannya. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki iman yang kuat dan mempercayai Allah dalam menghadapi ujian hidup. 4. Toleransi dan pengertian Kisah Kohen juga mengingatkan kita tentang pentingnya toleransi dan pengertian antaragama. Meskipun menghadapi hujatan, bukan berarti semua orang Yahudi atau orang Israel memiliki sikap yang sama terhadap Islam. Kita harus tetap terbuka untuk memahami dan menerima perbedaan agama dengan sikap yang bijaksana. Dari kisah ini, kita dapat belajar banyak tentang nilai-nilai universal seperti kebebasan beragama, ketabahan, kekuatan iman, toleransi, dan pengertian antaragama. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memperkuat iman kita. Allohu A'lam Bisawaf, Subhanallah, itulah kisah inspiratif dari Kohen, seorang Yahudi yang memilih untuk memeluk Islam dan menghadapi tantangan dari masyarakatnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan semakin memperkuat iman kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran ini untuk cerita inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!